Halo pedikers! Turki dan Rusia memiliki sejarah panjang konflik bersenjata atas dasar perebutan wilayah dan agama. Dalam riwayat perannya, Turki pernah mengalahkan Rusia pada tahun 1711. Saat itu, tentara Ottoman Turki melawan tentara Rusia di wilayah Azov. Kesultanan Turki Usmani menar dan wilayah tersebut pun jatuh ke tangannya. Lantas bagaimana kekuatan mereka saat ini? Mampukah Turki kembali mengalahkan Rusia? Mari kita bokar! Hubungan Rusia dan Turki penuh pasang surut. Perang dan damai selalu berulang dalam sejarah hubungan kedua negara. Bertahun-tahun, kedua negara ini sering diterpah konflik kecil. Beruntung, tak pernah ada korban jiwa yang terlalu besar. Jika melihat dari segi kekuatan politik dan ekonomi, kedua negara ini bisa dibilang sama kuatnya. Rusia menempati urutan terluas pertama di Eropa dengan jumlah populasi yang mencapai 142.320.790 penduduk. Sedangkan Turki merupakan negara lintas benua yang terletak di Asia dan Eropa. Opulasi Turki diperkirakan mencapai 82.482.383 penduduk. Dari jumlah tersebut, berujuk pada situs Global Firepower, total pasukan militer Rusia sebanyak 1.350.000 personil dan yang aktif diperkirakan sejumlah 850.000 personil. Sementara pasukan cadangan dan para militer yang siap, masing-masing ada sebanyak 250.000 personil. Dari segi pasukan militer, Rusia memang lebih unggul dua kali lipat dibanding Turki yang hanya memiliki total prajurit militer sebanyak 775.000 personil. Yang terdiri dari pasukan aktif sebanyak 425.000 personil. Didukung oleh prajurit cadangan sejumlah 200.000 serta pasukan para militer sebanyak 150.000. Banyaknya jumlah pasukan militer dapat dijadikan sebagai pinjakan untuk memahami berapa banyak kendaraan tempur yang dimiliki. Semakin banyak jumlah pasukan, biasanya semakin banyak pula jumlah kendaraan tempurnya. Dari kubur Rusia, negara yang dijuluki beruang merah ini mempunyai kendaraan tempur berupa tank sebanyak 12.420 unit. Termasuk yang paling terkenal, yaitu tank T-14 Armata. Tank ini berukuran panjang 10,8 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 3,3 meter, serta memiliki bobot tempur 48 ton. T-14 Armata juga dilengkapi senjata tak berawat dan meriam smoothboard 125 mm 2A821A. Terdapat menara tak berawat dan kru di dalam kapsut keselamatan lambuk yang menjadi keunggulan yang paling menonjol dari tank yang memiliki harga sekitar 115 triliun rupiah ini. Sementara itu, Angkatan Darat Turki dibekali dengan tank sejumlah 3.022 unit. Tank tempur andalan Turki adalah Alte. Tank tempur ini berdesain konvensional dengan mempanjang 7,3 meter, lebar 3,9 meter, dan tinggi 2,6 meter. Alte menggunakan beberapa dilengkapi sistem pengendalian tembakan canggih yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dipersenjatai dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm, serta delapan pelontar granat asap yang dipasang ke setiap belakang turin. Selain tank, kendaraan tempur Lapis Baja adalah salah satu hal utama dalam peperangan. Turki tercatat memiliki sekitar 13.270 unit kendaraan, sedangkan Rusia memiliki sebanyak 30.122 unit. Selanjutnya persenjataan berat yang biasanya dibawa dalam pertempuran adalah artileri. Jumlah senjata artileri Turki termasuk proyektor roket diperkirakan sebanyak 2.552 unit. Sedangkan Rusia memiliki jauh lebih banyak artileri dan proyektor roket, yaitu 17.536 unit. Selanjutnya mari kita menengok kekuatan angkatan udara dari dua negara bebuyutan ini. Apakah Rusia masih mampu menguguli Turki? Sebagai salah satu pemilik kekuatan militer terkuat di dunia, alutsista angkatan udara Rusia kini kian mematikah. Mereka memadukan drone serang octonic dengan jet tempur Sukhoi 57. Jet tempur generasi kelima ini akan dirancang dalam modifikasi dua kursi untuk mengendalikan sekelompok drone serang octonic. Drone ini memiliki mesin jet dan mampu mengembangkan kecepatan hingga 1000 km per jam. Octonic juga dilengkapi teknologi siluman dan desain sayap terbang serta memiliki berat lepas landas 20 ton. Selain duet maut alutsista ini, Rusia juga mempunyai total 772 pesawat tempur. Kemudian 445 pesawat latihan, 132 pesawat misi khusus, serta 544 unit helikopter tempur. Sementara itu, Angkatan Udara Turki juga tamu kala dengan membuat rebosan di bidang drone. Pada tahun ini, drone Akinci membecahkan sejarah penerbangan Turki dengan terbang pada ketinggian 11.594 meter selama hampir 26 jam. Dengan lebar sayap 20 meter dan daya angkut 1 ton, drone besar ini dapat dilengkapi dengan senjata smart micro munisian seringan yang memiliki tingkat presisi tinggi. Selain itu, Turki juga mempunyai total 205 pesawat tempur, 270 pesawat latihan, 20 pesawat misi khusus, serta 107 helikopter tempur. Sampai di sini, apakah bisa disimpulkan bahwa Rusia memang mendengar si Turki? Eits, tahan dulu. Kita lihat bagaimana perbandingan armada laut dari kedua negara ini. Upaya untuk membangun armada laut Turki berkembang sangat pesat karena pemerintah menghabiskan dana yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, Erdogan mengelontorkan dana sebesar hampir 140 triliun rupiah. Tahun ini, Turki juga mengumumkan 6 dari kapal selam barunya akan mulai beroperasi. Sebelumnya, Turki meluncurkan frigate asli pertamanya dan berkomitmen mengembangkan kapal induk nasional. Jika dilihat secara keseluruhan, Turki telah mempunyai total 16 kapal frigate, 10 kapal corbett, 12 kapal selam, serta 35 kapal patroli. Sementara Rusia yang menyiapkan dana pertahanan sebesar 2.000 triliun lebih. Memiliki 1 kapal induk, 15 kapal penghancur, 11 kapal frigate, 86 kapal corbett, dan 70 kapal selam. Beberapa kapal tersebut dapat membawa rudal balistik antarbenua yang bisa dibekali dengan hulu ledak nuklir. Bahkan beberapa kapal frigate Rusia saat ini dimodifikasi untuk bisa meluncurkan rudal hipersonik terbaru, Zircon, yang disebut sulit dilacak oleh rudal pertahanan milik Amerika Serikat dan NATO. Terima kasih telah menonton!